Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok empat akan mempresentasikan tentang hubungan guru dengan wali murid Kami kelompok empat yang beranggotakan Satu, Muhammad Isyanur Mahindra Dua, Dimas Ilham Pima Yuda Tiga, Hanif Hilmi Setiawan Kata pengantar Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua Sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan berjudul Hubungan guru dengan wali murid Dalam makalah ini kami membahas mengenai hubungan guru dengan wali murid Kami menyadari bahwa dalam proses penulisan makalah ini masih dari jauh Kesempurnaan baik materi maupun penulisannya Namun demikian kami telah berupaya dengan sebaik kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan baik Dan oleh karenanya kami dengan rendah hati menerima masukan dan saran untuk menyempurnakan makalah ini Kami ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah PGRI Semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk kita semua Bab satu pendahuluan Latar belakang Perkembangan pendidikan dan masyarakat memberi dampak yang signifikan terhadap hasil proses pendidikan Awal mula pendidikan dimulai dari keluarga sebelum masuk jalur pendidikan Pendidikan formal Ketika siswa atau anak didik telah masuk jalur pendidikan formal Tidak heran tanggung jawab pendidikan sepenuhnya berpindah ke tangan guru atau pendidik Peranan orang tua juga sangat menentukan tingkat perkembangan anak dalam menempuh pendidikan Cirikas manusia adalah kemampuannya dalam mendidik dan dididik melalui aktivitas pendidikan Pendidikan salah satu aktivitas dari kebudayaan dan merupakan aktivitas pembudayaan Sehingga pendidikan menjadi suatu instrumen untuk mentransmisikan kebudayaan dan generasi baru dalam sistem kehidupan Permasyarakat yang berbudaya orang tua guru dan anak didik Sebenarnya terlibat aktif dan langsung dalam berbagai aktivitas budaya Walaupun posisi untuk setiap elemen tersebut berbeda-beda tetapi tetap saling mendukung Keadaan saling mendukung itulah yang menuntut adanya hubungan interaksi antara guru atau pendidik dengan orang tua Karena sistem pendidikan Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan pantauan orang tua Guru dan orang tua harus benar-benar memperhatikan setiap hubungan yang terjalin Fenomena yang terlihat seolah-olah antara guru dan orang tua seperti ada pengotakan-pengotakan Artinya guru seperti membatasi ruang gerak orang tua dan orang tua membatasi ruang gerak guru Belum lagi ditambah bila ada permasalahan pribadi antara guru dan orang tua Kenyataan inilah yang sebenarnya perlu diluruskan karena sebenarnya kedudukan orang tua dan guru dihadapan anak adalah panutan atau teladan Jadi posisinya sama Orang tua memberi rasa aman dan kepercayaan pada anak guru juga melakukan hal itu Sehingga apa yang didapatkan oleh anak di rumah sama dengan di sekolah Dari segi perlakuan walaupun tidak menutup kemungkinan ada memang hal-hal yang tidak sama Menanggapi hal inilah pembahasan tentang hubungan guru dan orang tua serta masyarakat perlu untuk dibahas dan dikaji secara teori dan praktik Sehingga didapat sebuah ide atau suatu bentuk pemahaman yang sama terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh guru dan orang tua Supaya hubungan tersebut berjalan harmonis Sekolah merupakan lembaga sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat lingkungannya Sebaliknya, masyarakat pun tidak dapat dipisahkan dari sekolah sebab keduanya memiliki kepentingan Sekolah merupakan lembaga formal yang diserahi mandat untuk mendidik, melatih, dan membimbing generasi muda bagi peranannya di masa depan Sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidik itu Guru dan wali murid mempunyai peran penting dalam pendidikan Mereka mempunyai tujuan yang sama yakni mendidik, membimbing, membina, mengarahkan, serta memimpin putra maupun putrinya dengan mengantarkan mereka Sehingga kelak menjadi orang dewasa dan dapat memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya dalam arti yang seluas-luasnya B. Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penulisan ini sebagai berikut 1. Mengapa perlu menjaga hubungan guru dengan wali murid 2. Bagaimana menjaga hubungan guru dengan wali murid C. Tujuan penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian kami sebagai berikut 1. Untuk mendeskripsikan alasan mengapa guru harus menjaga hubungan dengan wali murid 2. Untuk mendeskripsikan bagaimana menjaga hubungan dengan wali murid Selanjutnya, pada bab gua pembahasan A. Pentingnya menjaga hubungan guru dengan wali murid Salah satu aspek dalam pengelolaan kelas adalah mempertahankan atau menjaga hubungan guru Dengan orang tua siswa Hubungan atau relationship adalah kesinambungan interaksi antara dua orang Atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain Hubungan terjadi dalam setiap proses kehidupan manusia termasuk dalam kegiatan belajar-ngajar di sekolah Yakni hubungan guru dengan orang tua siswa Orang tua adalah guru pertama yang ditemui anak dalam kehidupannya Orang tua sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak Menurut Satorini pada tahun 2011 Peranan orang tua terdiri dari dua jenjang Pertama, orang tua dapat mendukung perkembangan intelektual dan kesuksesan akademik anak Dengan memberi mereka kesempatan-kesempatan dan akses ke sumber-sumber pendidikan Seperti jenis sekolah yang dimasuki anak atau akses ke perpustakaan dan televisi pendidikan Kedua, orang tua dapat membentuk perkembangan kognitif anak dan pencapaian akademik secara langsung Dalam aktivitas pendidikan mereka Peranan tersebut didapatkan anak di lingkungan keluarga Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama dan pertama bagi anak Karena dalam keluargalah anak dirawat dibentuk hingga berkembang menjadi dewasa Bentuk isi dan cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak Budi bekerti dan kepribadian anak Pendidikan yang diterima dalam keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak-anak sebagai dasar Untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di sekolah Di dalam keluarga, ayah dan ibu atau orang tua adalah orang yang paling mengetahui anaknya Orang tua adalah sosok yang paling dekat dengan anaknya dan yang paling mengetahui segala sesuatu tentang anaknya Guru dan orang tua adalah dua pihak yang berpengaruh terhadap perkembangan anak Hubungan yang terjalan antara guru dengan orang tua sangatlah penting Guru dan orang tua dapat saling bertukar informasi tentang anak yang dapat meningkatkan aktivitas belajar anak tersebut baik di sekolah maupun di rumah Jika hubungan antara guru dengan orang tua tidak terjalankan baik Maka akan berdampak pada kemunduran kualitas proses belajar mengajar dan akan menurunkan mutu pendidikan Kerjasama antara guru dengan orang tua diperlukan untuk perkembangan anak secara optimal Selanjutnya yang B, bagaimana menjaga hubungan guru dengan wali murid Mempertahankan atau menjaga hubungan guru dengan orang tua siswa bukanlah hal yang mudah Guru selalu dianggap oleh orang tua sebagai tokoh yang disegani dan dianggap di atas mereka Demikian halnya orang tua, guru pun menganggap orang tua sebagai tokoh yang tidak mudah untuk menjalin hubungan yang dekat Namun dalam dunia pendidikan paradigma tersebut haruslah dihapuskan Guru dan orang tua harus menyadari akan kesamaan baca dan tanggung jawab mereka Kesamaan tersebut adalah dalam hal membina dan mendidik anak untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik Meskipun memiliki tugas atau tanggung jawab yang sama Namun yang paling berperan dalam menjalin dan menjaga hubungan antara guru dengan orang tua siswa adalah pihak sekolah ataupun guru itu sendiri Pihak sekolah ataupun guru membutuhkan peranan guru untuk kemajuan pendidikan siswa Maka cara yang dapat digunakan di sekolah atau guru untuk menjalin dalam dan menjaga hubungan guru dengan orang tua siswa adalah sebagai berikut Yang pertama, A. Adakan rapat guru dengan orang tua siswa di awal semester Yang B. Meminta orang tua mengisi formulir yang berisi informasi siswa dan orang tua C. Mengundang orang tua untuk mendamping siswa saat menerima hadiah di perlembaan-perlembaan akademik maupun non-akademik D. Mengadakan surat-menyurat antara pihak sekolah atau guru dengan orang tua E. Mengundang orang tua siswa menerima rapor F. Melibatkan orang tua pada setiap masalah-masalah maupun prestasi yang diraih siswa Dan yang K. Guru juga bisa ikut pada pertemuan-pertemuan khusus yang diadakan oleh komunitas orang tua siswa Bab 3 penutup A. Kesimpulan Menjaga kehubungan baik antara guru dan orang tua adalah hal yang penting yang harus diperhatikan pihak sekolah Apabila hubungan guru dengan orang tua terjalin dengan baik, maka dapat mendukung kemajuan pendidikan siswa Cara yang dapat dilakukan pihak sekolah atau guru dalam hal ini dan menjaga hubungan dengan orang tua yaitu 1. Adakan rapat guru dengan orang tua siswa di awal semester 2. Orang tua mengisi formulir yang berisi informasi sifat dan orang tua 3. Mengundang orang tua untuk mendampingi siswa saat menerima hadiah di perlembaan-perlembaan akademik maupun non-akademik 4. Mengadakan surat-menyerat antar biaya sekolah atau guru dengan orang tua 5. Mengundang orang tua saat menerima lapor 6. Mengundang orang tua pada acara-acara tertentu yang diadakan sekolah 7. Melibatkan orang tua pada setiap masalah-masalah maupun pesatasi yang dirilai siswa 8. Guru juga bisa ikut pada pertemuan-pertemuan khusus yang diadakan oleh komunitas orang tua B. Saran Berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan pada pembahasan Maka sangat penting seorang guru menjalin hubungan dan komunikasi terhadap orang tua guru Guru hendaknya sering-sering berdiskusi dengan orang tua terkait pertumbuhan, perkembangan maupun penurusan prestasi siswa Melalui diskusi tersebut, guru dapat menentukan solusi yang tepat sesuai perkembangan dan kondisi siswa Bukan saja guru, orang tua juga dapat mengetahui kekurangan kemampuan anaknya di sekolah Sehingga orang tua dapat menentukan perlakuan yang tepat Yang diberikan kepada anak yang dapat menunjang hasil belajar anak Sekian presentasi dari kelompok kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh